Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari So Tenggo. Rasa French Vanilla Milk. Ini dari Tenggo ya. Sebenarnya pernah saya sudah mereview yang coklat ya. Ini yang bagian vanilla milk ya. Rasa French Vanilla Milk. Ya, dari OT. Produksi PT. Ultra Prima Abadi. Prat besinya 38 gram ya. Ini baru. Ini kualitasnya. Komitmen pada kualitas ya. Dari bahan pilihan. Reseprasi ya. Dan ekstra apa ini ya. Ekstra crunchy ya. Ya. Ini memang warnanya wakil yang warna vanilla ya. Dari Tenggo ini yang rasa vanilla memang warnanya seperti ini ya. Oke. Warna biru ya. Lanjut ke bagian belakang. Di sini ada gambar waper dan susu ya. Customer care-nya ya. Customer care OT. Di sini ada barcode ya. Di bawahnya ada hati-hati penipuan. Ya. Ini mungkin di setiap brand-brand tentu ya. Suka ada cantuman ini. Hati-hati penipuan. Di bawahnya ada informasi ini lagi sih. Di bawahnya lagi ada komposisi ya. Kita lihat komposisi. Susu bubuk full cream. 5,3 persen ya. Ini banyak ya bahasanya. Ada empat. Indonesia, Inggris, China. Kayaknya Mandarin ya. Dan juga bahasa Arab. Nah, kita lihat sendiri ya komposisinya. Oh, ada ekstrak mal juga ya. Di bawahnya itu saya tepung apa nih. Tepung telur. Oke, kita cek dulu ya. Nah, sudah saya buka ya. Pengembang nabati dan sebagainya. Pengembang natrium ya. Bukan nabati. Nah, itu ya. Bisa lihat komposisinya seperti itu. Kalau seperti apa isinya? Oke, saya buka dulu. So, thank you. Rasa French panila amutnya. Oke, saya buka dulu. Seperti apa rasanya. Apa yang membedakan dari rasa panilanya ya. Oke, saya buka dulu. So, thank you. Lihat. Popernya terlihat renyah ya. Kita dipandang. Oke, saya coba dulu. Seperti apa renyahnya. Rasanya renyah banget ya. Enak. Dan segi panilanya juga terasa ya. Terasa agak beda-beda. Dikit ya dari woper. Tenggo panila yang biasa. Yang pasti ini enak banget dan direkomendasikan banget untuk dicoba dari Tenggo French Milk ini. Ya, seperti itulah dari review Tenggo. So, Tenggo. Prince Milk. Prince Panila Milk. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.